Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas film animasi yang berjudul Wanji Senzu Tanpa basa basi, kita mulai ceritanya Mengawali cerita, terlihat peperangan antara penjaga Jusya Guan dan pasukan Iblis Baidi Dimana pada perang ini, pasukan Baidi akan memperoleh kemenangan karena sudah menghancurkan markas penjaga Jusya Guan Sementara itu, di tempat lain di dalam kota, terdapat beberapa orang yang sedang membahas gedung tinggi Yang merupakan istana yang sangat mewah yang dipunya oleh orang kaya yang mempunyai ribuan wanita cantik di dalamnya Di saat yang sama, terjadi sebuah pertarungan antara kedua pendekar yang bernama Hong Su dan Wulong Pertarungan ini untuk membuktikan siapa yang paling kuat di antara mereka berdua Tidak lama kemudian, muncul seorang perempuan yang bernama Su Xiao Xiao yang menghentikan pertarungan tersebut Dia mengatakan kepada kedua pendekar untuk tidak melakukan kegaduhan di depan istana Yi Hong Yuan Tetapi karena mereka berdua menolak untuk pergi, Su Xiao Xiao melakukan pertarungan dan mengalahkan mereka Keesokan harinya, pasukan Baidi sudah sampai di dekat kerajaan Yan Yang dimana mereka sedang bersiap untuk menyerang dan merebut salah satu dari kota kerajaan Yan Prajurut yang melihat penyerangan, melaporkannya kepada panglima kerajaan Melihat kejadian itu, panglima kerajaan panik, putus asa, dan ketakutan Dia memerintahkan anak buahnya untuk membuka gerbang dan membiarkan pasukan dari kerajaan Baidi Untuk memasuki gerbang kota, meskipun ada satu anak buahnya yang bernama Zan Feng Menolak keputusan tersebut Saat pasukan Baidi akan memasuki gerbang kota Datanglah seorang perempuan dari langit Sambil memainkan seruling yang menghentikan pasukan dari Baidi Perempuan ini meminta pasukan Baidi untuk menghentikan penyerangan dan segera pergi dari kerajaan Yan Apabila mereka tidak menurut, dia mengancam akan menghancurkan kerajaan Baidi Awalnya panglima pasukan Baidi menolak pergi dan malah mempertanyakan siapa perempuan ini Tetapi setelah salah satu prajurit yang mengetahui kalau perempuan ini adalah ratu dari istana Dewa Bunga Yang mempunyai kekuatan yang sangat hebat Cukup untuk menghancurkan kerajaan, panglima Baidi terpaksa menarik mundur pasukannya Setelah pasukan mundur, panglima kerajaan Baidi mengobrol santai dengan anak buahnya Kira-kira siapa yang bisa mengalahkan perempuan tadi Prajurit ini mengatakan hanya klan Haotian yang bisa imbang dengan istana Dewa Bunga Karena keduanya adalah musuh pebuyutan Di dalam kota beberapa orang sedang menyerahkan kehebatan dari ratu istana Dewa Saat yang sama, di depan istana Yihong sedang terjadi kerumunan orang yang sedang melihat pendekar yang bernama Wulong Berlutuh di depan istana dan disusul oleh Zhan Feng Mereka berdua memohon kepada Xiao Xiao untuk bisa bertemu dengan majikanya dan dijadikan sebagai pelayan Tetapi Xiao Xiao mengatakan kalau itu mustahil karena istana Yihong hanya menerima perempuan Karena mereka terus memaksa, Xiao Xiao akhirnya menawarkan pekerjaan aneh di istana Dewa Bunga yang sedang kekurangan tenaga Mereka pun menerima pekerjaan tersebut Tak lama kemudian penjaga istana Dewa datang untuk mengantarkan mereka ke sana Setelah selesai, Xiao Xiao masuk ke istana untuk bertemu dengan majikannya yang merupakan tokoh utama dari film ini Yang bernama Ye Chen Ye Chen mengatakan kalau dirinya besok akan pergi ke kerajaan Beidi Xiao Xiao yang mendengar itu ingin ikut pergi dengannya Tetapi Ye Chen menolaknya karena perjalanan ini melelahkan dan dia disuruh berada di istana saja Tidak berputus asa dengan jawaban majikannya, Xiao Xiao meminta sebagai gantinya Dia ingin nanti malam membantu Ye Chen untuk berganti baju Sebelum sempat menjawab pertanyaan itu, Ye Chen pun kabur dari tempat itu Ye Chen yang sudah berpindah ruangan di hampir Ratu Istana Dewa Bunga yang ternyata namanya adalah Tantai Ye Chen memuji tindakan Tantai yang sudah berhasil mengusir pasukan Beidi tanpa adanya pertumpahan darah Karena besok Ye Chen akan pergi ke Beidi, Tantai menawarkan untuk menemani dia tidur malam ini Tetapi dengan halus, Ye Chen menolaknya Besoknya Ye Chen sudah dalam perjalanan menuju kerajaan Beidi Melewati jalanan dengan diiringi lebatnya hujan salju Di tempat yang sama, ada seorang perempuan yang bernama Mu King Su Seorang pemimpin dari klan salju bayangan Bersama dengan pengawalnya, berusaha lari dari kejaran pasukan Beidi Karena Mu King Su merasa tidak akan dilepaskan begitu saja oleh kerajaan Beidi Dia menyuruh pengawalnya untuk menyerahkan dirinya ke pasukan pengejar Agar mereka bisa pergi dengan selamat Tetapi mereka malah menolak permintaan tersebut dan malah berjanji sumpah untuk setia melindungi Mu King Su Tidak lama kemudian, tim pengejar Beidi datang dan dengan cepat mereka mengempung pengawal Mu King Su Dan akhirnya pertarungan pun terjadi Karena kalah jumlah, pasukan pengawal Mu King Su bisa dikalahkan dengan mudah Dan dia pun berhasil ditangkap oleh pasukan kerajaan Beidi Selang beberapa saat kemudian, datanglah Ye Chen yang menghentikan pasukan kerajaan Beidi untuk menolak Mu King Su Ketika ditanya oleh pasukan Beidi tentang identitasnya Ye Chen malah mengejek pasukan Beidi karena tanpa malu mengeroyok seorang perempuan Pimpinan tersebut marah dan menyerang Ye Chen Tetapi dengan sekejap mata, dia malah berhasil merebut Mu King Su Setelah ngobrol sebentar, Ye Chen pun memutuskan untuk membantunya mengalahkan pasukan Beidi karena musuhnya sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!